assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman apa kabar hari ini hari ini hari Jumat semoga kita semua dalam keadaan sehat wa alfiyat dipanjangkan umur diberkahi umurnya dan dimudahkan dalam setiap urusan kita urusan dalam ketaatan sama Allah dan semuanya diberikan kabar baik untuk hari ini ya amin kali ini saya musyari kegiatan seperti biasa teman-teman persiapan untuk masak orderan nasi untuk hari Sabtu besok ya teman-teman ini saya habis surat subuh ke pasar beli daging sapi daging ayam dan lain-lainnya habis dari pasar langsung suami saya anterin anak-anak ke sekolah dan saya istirahat sebentar pulang dari antar jemput antar sekolah terus langsung bersihin apa cuci daging ayam dan saya cuci daging sapi di dapur ya teman-teman ini di di apa di luar karena memang cukup banyak biar nggak pegel dan nggak ribet kalau nyuci di dapur kan ribet dia berdiri pegel nah ini saya nyusinya di luar ya teman-teman dibantuin sama suami saya dan setelah itu saya rapi-rapiin saya simpan di freezer udah itu istirahat lagi sebentar dan pergi keluar untuk nyari kompor biar saya masaknya lebih cepat ya teman-teman serta ngecek-ngecek harga magicom juga ya teman-teman biar saya saya masak nasinya nggak ribet dan nggak keteter gitu ya teman-teman karena kadang kalau 100 lebih porsinya itu porsi nasi bungkusnya itu saya agak kewalahan masak nasinya kalau harus pakai panci biasa ya teman-teman nah setelah dari toko perabotan saya mampir ke hypermat dan beli beras lagi ya teman-teman teman-teman karena kemarin memang belum cukup karena saya beli berasnya sendiri suami saya ngejemput anak saya sekolah saya udah selesai karena cuma memang beli beras doang sambil nunggu suami saya duduk-duduk di dalam hypermat nah udah itu saya keluar dari hypermat terus masih nungguin suami saya ngejemput nadira sekolah saya nongkrong di depan hypermatnya sambil foto-foto kawasan citraraya di bagian gerbang atau bundaran satu ya teman-teman nah ini saya beli beras doang ya teman-teman karena memang kemarin untuk yang lain-lainnya udah saya beli ini lokasi di citraraya cikupatanggerang banten ya teman-teman bagi teman-teman ada yang tinggal di daerah kawasan ini boleh dong komen-komen siapa tahu kita bisa saling kenal siapa tahu juga kita tetanggaan ya teman-teman nah nongkrong dulu sambil lihat pemandangan ada patung kuda dan di apa di sebelah sana ada air mancur ya teman-teman nah sambil nunggu suami datang ya udah saya ngadem sambil kotak katik handphone kenapa saya beli lagi beras karena memang belum cukup dan harganya juga cukup murah untuk harga beras sekarang di pasar itu beras lumayan mahal ya teman-teman ada yang 11.000-12.000 nah untuk di hipermat ini 10.500 udah cukup bagus malah udah bagus sih teman-teman kalau yang beras buluk malah lebih murah lagi suman per kilo ya per liternya jatuhnya 10.500 ya karena di hipermat itu jualnya kiluan jadi per lima kilo tuh 69.500 kalau yang beras buluk itu kemarin 47.250 per lima kilo jadi lebih hemat ya teman-teman itu kenapa dari hipermat dan anak saya udah selesai juga dijemput saya mampir ke tempat soto goceng yang kemarin ya teman-teman dan ini saya pesen soto dua porsi dan nasi ayam kremesnya dua porsi serta teh manisnya dua gelas nah untuk sotonya seharga lima ribu dan untuk nasi ayam kremesnya sepuluh ribu ya teman-teman teh manisnya tiga ribu per gelasnya untuk bertiga ya dibilang murah ya enggak juga tapi cukup lah sampai disini dulu video kali ini wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati